assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo bunda-bunda cantik jumpa langsung dengan saya lagi mama ina di video kali ini saya mau bikin roti tawar goreng isi pisang coklat saya video in ikuti videonya ya assalamualaikum bunda saya mau bikin roti tawar goreng isi pisang coklat ini sudah siap bahannya ini ada 6 lembar roti tawar yang sudah aku bersihkan pinggirnya terus ada pisang lilin mesas coklat putih telur dan 1 sendok teh margarin ini langkah pertama saya mau menggoreng ini pisangnya terlebih dahulu saya goreng tidak begitu terlalu matang saya panaskan saja dengan margarin terus ini pisangnya saya belah jadi dua seperti ini ya bunda kalau tidak ada pisang lilin bisa juga pakai pisang kepo atau pisang raja tambah enak ya bunda ini kebetulan adanya pisang lilin seperti ini saya pakai pisang ini aja terus ini saya goreng terlebih dulu ini saya goreng di telefon ini ya bunda saya panaskan terus margarin satu sendok tehnya ini saya masukkan ini untuk menggoreng sebentar aja kalau langsung keadaan pisang mentah sebuah aja seperti itu dimasukkan ke roti tawarnya itu kurang matang sampai dalam ya bunda karena roti tawar itu digoreng itu cepat matang seperti ini pisangnya saya masukkan ini tidak perlu lama-lama menggorengnya ini saya goreng dengan margarin biar rasanya itu lebih gurih lebih mantap ya bunda ada asin-asin gurihnya gitu aromanya manis dan gurih sekali bunda seperti ini aja ya bunda ini udah karena ini buahnya udah matang jadi seperti ini aja udah matang terus saya matikan api terus ini saya sisihkan terlebih dulu terus aku lanjutkan menipiskan roti tawarnya ini saya tipiskan terlebih dulu biar ini nanti gak menyerap minyak ya bunda seperti ini semuanya tipiskan seperti ini ya bunda ini kan asalnya tebal sekali seperti ini jadi aku tipiskan sudah cukup seperti ini ya terus langsung aja ini mau saya isi dengan isian pisangnya caranya seperti ini saya masukkan isian pisangnya terus saya tambahkan meses coklat ini nanti kalau digoreng itu mesesnya itu lumer ya bunda terkena panas minyak ini nanti bisa lumer terus ini saya gulung seperti ini terus bagian akhir saya kasih leletan apa itu putih telurnya saya kasih olesan putih telur seperti ini nah seperti ini bunda hasilnya jadi melekat dilekatkan oleh putih telur seterusnya seperti ini ya cara bentuk roti tawar pisang gorengnya suka keju bisa juga ini dikasih keju seperti ini ya bunda seterusnya seperti ini cara menggulungnya dan cara isinya sangat mudah sekali ini bahannya juga mudah sekali didapat bikinnya juga cepat setiap saat kita bisa bikin ya bunda bisa untuk bekal anak sekolah ini seterusnya ini sudah selesai saya mengisi roti tawarnya dengan pisang dan meses coklat terus ini mau saya kasih baluran tepung panir ya bunda tadi tadi lupa enggak aku perlihatkan terus ini putih telurnya tadi saya aduk dulu seperti ini sudah cukup langsung saja ini roti tawar yang sudah diisi dengan pisang dan meses ini aku baluri dengan putih telur setelah itu ditiriskan terus dibaluri dengan tepung panir seperti ini saja seperti ini ya bunda lakukan seperti ini sampai semua roti terbalur dengan tepung panir kalau bunda enggak suka tepung panir bisa juga enggak ditambahkan baluran tepung panir seperti ini ya bunda ini sudah selesai saya baluri panirnya terus ini siap untuk digoreng ini sudah aku siapkan tempat menggorengnya saya panaskan api saya tambahkan minyak goreng kita tunggu minyaknya panas ini minyaknya sudah panas langsung saja saya goreng seperti ini ya bunda bisa kita balik seperti ini ya bunda ini sudah matang atas bawah sudah kecoklatan seperti ini terus ini mau saya tiriskan wow mantap sekali ya bunda terusnya seperti ini ya bunda cara menggorengnya ini sudah selesai saya menggoreng roti tawar isi pisang coklatnya seperti ini ya bunda mantap sekali kita kita lihat ya bunda kalau dalamnya itu juga sangat cantik wow mantap sekali kan bunda roti tawar isi pisang coklat lumer di dalamnya seperti ini silahkan dicoba bunda terima kasih sudah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih nah ini bunda hasil roti tawar isi coklat pisangnya ini satunya sudah aku potong seperti ini ya bunda lumer coklatnya di dalam kita coba ya bismillahirrohmanirrohim mantap sekali legit manisnya pas ada coklat dan pisangnya ini pisang lirin itu manis sekali gurih silahkan dicoba bunda terima kasih sudah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih bye bye selamat menikmati